Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra petani seluruh Indonesia Ini tanaman kacang panjang Sudah berusia 40 hari dari penanaman bibitnya Bibit yang saya tanam ini black seed Luas dan lahannya 1200 meter Kalau misalkan jumlah batangnya mungkin sekitar 2000 batang lebih kurang Ini penanaman yang ketiga kali Yang pertama saya tanam jabe Yang kedua dimun panjang Ini yang ketiga kalinya kacang panjang Tapi pertumbuhannya sangat subur Seperti lahan pertama kali Waktu umur 15 hari Saya ada juga sedikit tambahkan pupuk Pupuk yang saya gunakan cuma NPK poska Pengisian pupuknya saya buatkan lubang per batang Nah disini lubangnya Tapi lubangnya ini sudah tertutup Berarti tiap batang saya buatkan lubang Dalam satu lubang ini saya isikan satu sendok makan Tapi cuma NPK poska saja yang saya gunakan Tidak ada yang lain Tapi hasil pertumbuhannya juga luar biasa Ini penyemprotan baru dua kali Karena ada sedikit kendala dari ulat dan semut Seperti orang-orang pernah bilang Di mana ada ulat Pasti ada semut Danaman kacang panjang ini Saya ada melakukan pembuangan cabang Dari cabang satu Dua sampai cabang ketiga Karena kemarin itu tidak sempat saya buat video Waktu pembuangan cabang Cara pembuangan cabangnya Ini cabang satu Sudah saya buang Ini cabang kedua Ini cabang ketiga Berarti Tiap batang saya buang Satu Dua Dan tiga cabang Kalau misalkan saya tidak melakukan pembuangan cabang Mungkin pertumbuhannya di atas Agak berkurang Tidak seperti ini Karena sudah banyak cabang di bawah Jadi pertumbuhannya ke atas Pasti berkurang Dan kalau misalkan kita melakukan pembuangan cabang Mungkin pertumbuhannya Seperti ini Dan hasilnya juga Banyak Seperti kita harapkan Pasti ada Ini kalau kita lihat dari bunganya Juga sudah banyak ya Sudah banyak bunganya Kalau kita lihat dari buahnya Mungkin sekitar Lima atau enam hari lagi Alhamdulillah Sudah bisa dipanen Selamat menikmati Selamat menikmati Demikianlah video pada hari ini Jangan lupa subscribe Buat teman-teman semuanya Selamat menikmati Juridik